Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini kita akan jalan-jalan menjelajah sungi keramasan Kawasan keramasan ini sebenarnya kawasan tuwo Kawasannya sudah ada peradabannya dan penduduk sejak ratusan tahun lalu Bahkan secara legenda namuk keramasan ini sudah dikenal di masa kesultanan Pelembang Tapi sebelum kita jalan Mang Dayat ingati dulu Yang belum subscribe tolong di subscribe dulu Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Mang Dayat doake semoga kita galo-galo selalu dalam lindungan Allah SWT Dan juga dilancarkan rejekinya Wong Palembang ada di Pangku Sare Adi Junjung Palembang kota sungi Di masa lalu sangkit indahnya kota Palembang ini Yang dibelah oleh ratusan anak sungi Terbentuklah pecah daerah-daerah kepulauan Sehingga Palembang dijuluki Fenisia dari timur Itu dulu Kalau sekarang lain cerita Walau sungi tidak nyampe ratusan lagi Setidaknya kita masih punya kesempatan Untuk memperhatikan sungi-sungi kita Yang masih tesiso Termasuklah sungi keramasan ini Sungi keramasan ini adalah salah sikok dari empat sungi besar yang ada di Plembang Setelah sungi Musi, sungi Ogan, dan sungi Komreng Namu keramasan ini sudah lama aduh Bahkan lebih dulu dari namu Kertapati Sekarang ini Kawasan keramasan bisa dikato ke wajah dari kota Palembang Karena saat kita turun tol Plembang Turunnya kan di gerbang tol keramasan Bahkan di keramasan ini Juga ada stasiun keretok api keramasan Yang pecahnya ke depan keramasan ini akan semakin maju Karena kabarnya Di kawasan keramasan ini akan dibangun juga Pembangkit listrik yang berasal dari pengelolaan sampah Nah makin mantap kan Kawasan keramasan masuk di kecamatan Kertapati Yang diampek dari namu sungi keramasan Awal muasal namu keramasan Terkait dengan legenda Putri Dayang Merindu Yang jadi asal-muasal dari sejarah bidar Jadi wajar kan Kalau di sungi keramasan ini Sering diaduk ke lomba bidar mini Dan juga masyarakatnya Banyak pendayung-pendayung handal Yang sering disewa untuk pendayung di lomba bidar Asal muasal namu sungi keramasan Alkisah di masa kerajaan Palembang Yaitu sebelum adonyo ke Sultanan Palembang Hadirlah seorang tokoh Yang dikenal dengan Putri Dayang Merindu Putri yang terkenal dengan kecantiannya Suatu hari Putri Dayang Merindu mandi di sungi keramasan Barang sama kawan-kawannya dengan bawa bokor Bokor ini dipakai untuk naro peralatan mandi Putri Dayang Merindu Karena suka cita yang berlebihan saat mandi Sambil main-main dengan kawannya Akhirnya tanpa sadar Bokornya Putri Dayang Merindu ini nganyut Dari sungi keramasan ini Nganyut sampai ke satu helir Yang saat itu adalah keraton Kutogawang Ditemuklah bokornya oleh pangeran Palembang Karena bentuk bokornya ini yang bagus Akhirnya pangeran Palembang ini penasaran Dan ngerah ke pengawalnya Untuk nyari asal-muasal dari bokor itu Akhirnya ditemuklah pemiliknya Yang ternyata cantik jelita Kemudian jatuh cintalah pangeran Palembang ini Sejak peristiwa inilah Akhirnya sungi ini disebut sungi keramasan Ngapoh keramasan bukan mandian Karena dari legenda Putri Dayang Merindu ini Rambutnya panjang nian Terurai Mungkin lebih lama keramasnya Daripada mandinya Karena itu disebut keramas Untuk kisah lengkapnya Cerita Putri Dayang Merindu Sudah Mangdayat buat kontennya Kalau man cek bicek penasaran Cek manuh kisah selanjutnya Cari be Putri Dayang Merindu Jadi sebenarnya Legenda atau cerita rakyat dari Palembang ini banyak Ida cuma Cerita Tanbur'an sama Siti Fatimah Bae Yang jadi Cerita awalmu asal dari Legenda Pulau Kumaro Masih banyak cerita lain Pecah Putri Dayang Merindu ini Putri Kembang Dadar Batu Ampar Dan sebagainya Sayangnya Cerita-cerita rakyat Pelembang ini Tidak banyak diangkat Jadi Budak Menyari banyak datang Kalau kita berhati ke sungi keramasan ini Memang aliran sunginya tenang Bikin hati ini adem Lemak untuk mandi ataupun berenang Sunginya lebar Dan juga aliran banyunya Mulai dari Muarenim Ngelewati Ogan Ilir Sampailah ke Sungai Musi Kalau memang nak dikembang ke Bisa sebenarnya Dijadi ketur sungai Dengan menghadir ke Destinasi-destinasi wisata Sepanjang sungi ini Sekarang ini Sedang mandaya telusuri Dan seandainya sudah dapat Tetik-tetik yang pacat dikunjungi Insya Allah kita buat paketnya Bersama Jelajah Musi Bila perlu kita buat turnian Sampai ke Ogan Ilir sana Jalan-jalan di sungi Jingok suasana yang tenang Menikmati alam Dan jingok kehidupan masyarakat Di pesisir sungai Jangan kakak sayang Wongnya pelaga rajin sembahyang Naik ketek di sungi Musi Toronnya di ketapati Kakak bukanlah lanang kanji Ngerasani adik untuk jadi bini Kakaklah adik tula Kakaklah adik tula Kakaklah adik tula Kakaklah adik tula Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan bisa nambah Kasana pengetahuan kita tentang Kota Palembang dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton